Halo semuanya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu Assalamualaikum, shalom alaikum Teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi komentar dari pemilih akun atas nama Ahmad Sofian yang mengomentari salah satu video saya yang saya tampilkan sekitar satu minggu yang lalu seminggu yang lalu saya live streaming atau siaran langsung membahas tentang Nabi Muhammad Yahudi Nah, teman-teman yang belum menyimak videonya silahkan disimak ya Nah, di video itu kemudian ada salah satu komentar yang minta ditanggapi ya Kenapa dia minta ditanggapi? Karena tadi, hari ini tadi saya baca juga ternyata dia memberikan komentar yang mirip, yang sama Minta supaya komentarnya yang 6 hari yang lalu ditanggapi Nah, bagaimana komentarnya? Demikianlah, kita simak dulu komentarnya, oke? Oke, teman-teman, pada video yang berjudul Fakta Nabi Muhammad Yahudi Live 2 Mei 2023 Demikian komentar dari atas nama pemilih akun Ahmad Sofian 6 hari yang lalu Khusus untuk Bapak Frans Donald YSH YSH ini mungkin maksudnya adalah yang saya hormati Video Bapak yang berdurasi 3 jam 20 menit itu Ternyata inti permasalahannya Muhammad sama dengan Yahudi Baru muncul pada 3 jam 06 menit Itu pun cuma menampilkan video seseorang Dalam kurung Kristen Yang membahas pengertian Hadu Dari aspek bahasa Kaida bahasa Arab Seolah-olah dia seorang ahli bahasa Arab Pak Frans yang saya hormati Menafsirkan bahasa Arab itu mutlak Harus menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab Antara lain ilmu, nahwu, dan soraf Dan dari menyimak video tersebut Orang itu jelas-jelas sama sekali Tidak mengerti kaidah bahasa Arab Dia menjelaskan bahwa kata Hadu berarti orang yang mendapat petunjuk Itu salah fatal Alias ngawur Tanda serunya 3 ya Karena hadu itu berasal dari kata kerja ya Atau fi'il Hadah yang artinya Dia menganut agama Yahudi Bentuk jamaknya Hadu Artinya mereka menganut agama Yahudi Sedangkan orang yang mendapat petunjuk Bahasa Arabnya adalah Muhtadun Untuk subjek tunggal ya Dan Muhtaduna Untuk subjek jamak Asal katanya hadap Bukan hadap Bapak lihat jelas bedanya kan Pak Frans Donald yang saya hormati Ketahuilah bahwa Para ulama, penerjemah, dan ahli tafsir Al-Quran itu Sama sekali bukan orang-orang bodoh pak Mereka itu orang-orang yang sangat menguasai ilmu tentang kaedah bahasa Arab Dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan dalam menafsir Al-Quran Orang yang videonya bapak jadikan sumber referensi itu Menurut pendapat saya Menurut pendapat saya Tak lebih dari maaf Orang bodoh yang membodohi orang-orang bodoh lainnya Waduh Ya jadi Pak Ahmad Sofyan ini menuduh Saiful Karim sebagai ngawur dan juga orang bodoh Berikutnya Dan se-yogyanya Orang secerdas Pak Frans tidak segampang itu dibodohi Sehingga bapak tidak perlu termakan oleh omongan-omongan orang bodoh seperti itu Se-yogyanya Sebelum bapak mempercaya isi video tersebut dan memviralkannya Bapak dengan kecerdasan dan kearifan yang bapak miliki Terlebih dulu mencari second opinion dari sumber-sumber yang mumpuni Dalam ilmu bahasa Arab Sebelum Pak Frans percaya kebenaran penjelasan saya tersebut di atas Silahkan bapak cek terlebih dahulu penjelasan saya itu kepada pakar bahasa Arab Demikian Pak Frans Semoga ada manfaatnya Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak Ini 6 hari yang lalu ya teman-teman Komentarnya sudah saya tanggapi sebenarnya sedikit cuma gini tok Ed Ahmad Sofian Anda yang ngawur Begitu tanggapan saya Kemudian ditanggapi lagi oleh Ahmad Sofian Ed Warta kabar baik Bapak Frans Donald yang saya hormati salam Mohon dengan sangat dan dengan hormat penjelasan lebih lanjut dari bapak Penjelasan saya tersebut ngawurnya di mana Nah nanti kita akan jawab ya teman-teman Saya seorang yang senang belajar dan berusaha menjadi orang yang berpikiran terbuka pak Saya lebih senang kritikan daripada pujian Kritikan membuat saya instrupeksi dan berusaha memperbaiki diri Sedangkan pujian seringkali hanya membuat puas diri Terlena dan berpotensi memunculkan kesombongan Pak Frans yang saya hormati Saya suka mengikuti video-video Pak Frans Saya setuju dengan cara pandang dan pola fikir tentang beberapa isu yang pernah bapak bahas Namun tentu saja ada juga beberapa yang saya kritisi Sesuai dengan frame of reference yang saya miliki tentunya Penjelasan dari bapak tentunya akan sangat bermanfaat Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan saya Terima kasih Pak Frans Oh ya sekedar info saja Saya juga pernah chatting secara intens dengan Pak Beni Irawan Nah ini tidak terlalu penting ya teman-teman Kalau Pak Frans kebetulan jumpa dengan beliau Tolong sampaikan salam hangat saya Oke ya Nah sekarang kita akan tanggapi komentarnya ini ya teman-teman Kita perhatiin sekali lagi Ini nanti akan saya kembalikan ya Jadi Pak Ahmad Sofian mengatakan bahwa Video saya yang berdurasi 3 jam 20 menit itu Ternyata inti permasalahannya baru muncul pada 3 jam 06 menit Nah ini nanti akan saya kembalikan ya tuduhan Pak Ahmad Sofian yang menyebut Orang yang videonya saya tampilkan itu namanya Kiai Saiful Karim ya Dituduh ngawur Nanti saya akan kembalikan justru Pak Ahmad Sofian yang terbukti ngawur banget ya Kemudian juga Pak Ahmad Sofian mengatakan orang di video tersebut bodoh begitu Ini Itu salah fatal alias ngawur Kemudian juga menyebut Pak Kiai Saiful Karim sebagai bodoh ya Orang yang videonya Bapak jadikan sumber referensi itu menurut pendapat saya tak lebih dari maaf Orang bodoh yang membodohi orang-orang bodoh lainnya Pak Fran Tidak segampang itu dibodohi sehingga Bapak tidak perlu termakan oleh omongan-omongan orang bodoh seperti itu Jadi jelas ya Pak Ahmad Sofian ini menyebut orang di video itu yaitu namanya Kiai Saiful Karim sebagai pertama ngawur dan yang kedua bodoh Nah sekarang kita akan kembalikan ya teman-teman Kita akan kembalikan tuduhan dari Ahmad Sofian tersebut Yang menyatakan Saiful Karim sebagai ngawur dan bodoh Saya akan kembali buktikan justru Pak Ahmad Sofian yang ketika mengkaji video ini Yang telah melakukan kengawuran dan kebodohan Oke teman-teman sebelum saya tanggapi lebih lanjut Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya Atas komentar dari Bapak Ahmad Sofian Paling tidak komentar Anda mungkin mewakili orang-orang lain yang mungkin bersikap sama seperti Anda Yaitu ketika menyimak video-video saya Ternyata tidak teliti Tidak hati-hati dan tidak teliti Dan kemudian memberikan komentar yang ngawur Bahkan menuduh orang lain sebagai ngawur dan bodoh Padahal sebenarnya kalau kita teliti Bisa kita kembalikan Justru Bapak Ahmad Sofian lah yang maaf harus saya kembalikan ya Ngawur dan bodoh Oke sekarang langsung saya tanggapi ya Pak Ahmad Sofian mengatakan Khusus untuk Bapak Frans Donald yang saya hormati Video Bapak yang berdurasi 3 jam 20 menit itu Ternyata inti permasalahannya Dalam kurung Muhammad sama dengan Yahudi Baru muncul Pada 3 jam 06 menit Itu pun cuma menampilkan video seorang Seseorang Dalam kurung Kristen Jadi dari statement Ahmad Sofian ini Ini membuktikan Pak Justru Anda yang amat sangat ngawur Ngawurnya di mana? Ada beberapa hal ya Tapi yang poin pertama adalah Di kalimat awal Anda mengatakan Bapak Berdurasi 3 jam 20 menit itu Ternyata inti permasalahannya Baru muncul pada 3 jam 06 menit Nah padahal faktanya Ketika saya menyajikan Cuplikan videonya Kiai Saiful Karim Jadi yang Bapak Anggap sebagai Seseorang dalam kurung Kristen Itu Anda salah Pak Namanya adalah Kiai Saiful Karim Ustadz Saiful Karim Ketika saya tampilkan Cuplikan videonya Saiful Karim Yang menyatakan bahwa Yahudi Itu artinya adalah Orang yang mendapat petunjuk Itu memang Saya tampilkan Pada 3 jam 06 menit Juga Tapi jika Anda mengatakan Baru muncul Pada 3 jam 06 menit Nah ini Anda ngawur Pak Karena faktanya Realitasnya Cuplikan video itu Saya tampilkan Sejak menit Sekitar 44 Atau menit 45 Bapak bisa tonton lagi videonya Cuplikan videonya Kiai Saiful Karim Saya tampilkan Lebih dari 3 kali Saya ulang-ulang terus Dan yang pertama Sekitar menit Ke 44 Atau 45 Sedangkan menurut Ahmad Sofian Saya Baru muncul Pada 3 jam 06 menit Nah Jadi jelas ya Dalam hal ini Bapak Sangat tidak Teliti Menonton video Tidak menyimak Dengan teliti Itu yang pertama Kengawuran Anda Yang kedua Kemudian Anda mengatakan Itu pun cuma Menampilkan video Seseorang Dalam kurung Kristen Nah Pernyataan Anda Ini ya Bapak Ahmad Sofian Membuktikan Lagi-lagi Anda Saya kembalikan Pernyataan Anda Membodohi Anda kan mengatakan Orang itu Bodoh Sekarang Saya kembalikan Pernyataan Anda Ini membuktikan Anda Selain ngawur Anda juga bodoh Karena di video itu Ya di video saya Seminggu yang lalu itu Bolak-balik Saya sebut namanya Saiful Karim Tapi Anda mengatakan Seseorang Dalam kurung Kristen Ini membuktikan Anda sangat Tidak cermat Pak Jadi Anda Sebelum berkomentar Anda tidak melakukan Tabayun Tabayun itu artinya Meneliti dengan seksama Memperhatikan Baru menyimpulkan Anda sangat Mengat Sangat-sangat Ceroboh Dan tidak teliti Nah kalau Anda Teliti Pak Anda akan tahu Bahwa seseorang itu Bukan dalam kurung Kristen Seperti yang Anda tuliskan Seseorang itu namanya Kiai Saiful Karim Dan harusnya Bapak cek dulu Video-videonya Di channel Youtube-nya Bapak Kiai Saiful Karim Ada banyak video-videonya Jadi videonya Ustadz Saiful Karim Ini yang menyatakan Atau Menyebutkan bahwa Arti dari kata Yahudi Dalam bahasa Quran Itu artinya Orang yang mendapat petunjuk Itu bukan cuman Dalam satu video Ada banyak videonya Bapak Ahmad Sofian Beberapa video Dari Kiai Saiful Karim Yang Saya sarankan Bapak untuk menyimak Beberapa diantaranya Ini Tampilan thumbnail-nya Nanti disimak sendiri ya Videonya panjang-panjang Rata-rata Satu jam lebih ya Di channel Youtube-nya Saiful Karim Video itu Sangat edukatif Sangat penuh pencerahan Sangat bagus Nanti Bapak simak dulu Yang teliti Supaya tidak asal Nuduh orang Pak Ngata-ngatain Ngawur Bodoh Ternyata Tuduhan itu Kembali kepada diri Bapak sendiri Bapak menuduh Seseorang Yang ternyata adalah Kiai Saiful Karim Sebagai dalam kurung Kristen Dan kemudian Anda tuduh Ngawur Anda tuduh Bodoh Ternyata tuduhan Anda Kembali kepada diri Anda sendiri Bapak Ahmad Sofyan Cuplikan videonya Kiai Saiful Karim Anda komentari demikian Dan dari menyimak video tersebut Orang itu jelas-jelas Sama sekali Tidak mengerti Kaidah bahasa Arab Wow Makanya nanti Bapak setelah menyimak Video saya ini ya Nanti Bapak langsung Simak video-video Dari channel Youtube Saiful Karim Tonton 2 atau 3 video Bila perlu ya Cermati baik-baik Dan setelah Bapak menonton Dan mencermati baik-baik Maka pendapat Anda Yang mengatakan bahwa Saiful Karim adalah orang yang Jelas-jelas sama sekali Tidak mengerti Kaidah bahasa Arab Akan hancur lebur Berkeping-keping Ahmad Sofyan Anda mengatakan Kepada saya Orang yang videonya Bapak jadikan sumber referensi itu Menurut pendapat saya Tak lebih dari Maaf Orang bodoh Yang membodohi Orang-orang bodoh Lainnya Dan seyogjanya Orang secerdas Pak Franz Tidak segampang itu Dibodohi Sehingga Bapak Tidak perlu termakan Oleh omongan-omongan Orang bodoh Seperti itu Ya Sekali lagi Saya tidak mau terlalu banyak Cingcong ya Nanti Bapak simak aja Video-video di channel Youtube-nya Kiai Saiful Karim Tonton yang teliti Tonton dengan seksama Dengan hati yang jujur ya Jangan tertutup ya Jangan kafir Jangan cover Jangan tertutup Dan jangan dengan pikiran Yang tidak jernih Alias kadrun ya Simak baik-baik Setelah Bapak Menyimak baik-baik Video-video yang ada di channel Youtube-nya Saiful Karim Niscaya Kekadrunan Anda Akan mulai bersih Dan pikiran Anda Yang cover Yang tertutup Yang kafir Juga akan mulai Terbuka Kemudian Saya juga akan Menanggapi sedikit Pernyataan Anda Yang mengatakan bahwa Pak Franz Donal Yang saya hormati Ketahuilah bahwa Para ulama Penerjemah Dan ahli tafsir Al-Quran Itu sama sekali Bukan orang-orang Bodoh Pak Iya memang Tapi Anda juga Harus ingat Orang-orang yang Anda anggap Ahli tafsir Para ulama Dan bukan orang-orang Bodoh itu Masing-masing Golongan Tafsirannya Bisa beda-beda Saya kasih contoh Tafsiran dari Kiai Yaji Kurai Sihab Yang mungkin Mirip-mirip Dengan tafsiran Dari Buya Syakur Yassin Dengan Gustur Juga dengan Almarhum Cak Nur Nur Kolismajid Tetapi Tafsiran orang-orang ini Bisa sangat berbeda Dengan ulama-ulama Seperti Abdul Somad Ade Hidayat Dan teman-temannya Kalau Anda Mempermasalahkan Katanya Kalau menafsirkan Harus ngerti Nahku Sarof Ulama-ulama Yang saya sebutkan Tadi namanya itu Semua ngaku Paham Nahu Sorof Tapi pemahamannya Bisa sangat berbeda Misalkan Tentang kata Islam Kita tidak usah Ngomong jauh-jauh Tentang makna Atau arti Dari kata Islam Tafsiran dari Adi Hidayat Dan Abdul Somad Dan teman-temannya Itu bisa sangat berbeda Dengan Islam Yang dipahami oleh Pak Said Akil Sirot Atau Kurai Sihab Atau Buya Syakur Yasin Atau Profesor Doktor Mun Im Siri Habib Kribu Dan saya Nah jadi Kalau Anda Berlindung di balik Harus paham Mahu Sorof Tapi pemahamannya Toh beda-beda Jadi Tidak bisa jadi ukuran Pak Ya Seperti penyataan Anda Kemudian Anda Mengatakan bahwa Dan Seyogyanya Orang secerdas Pak Franz Tidak segampang Itu dibodohi Sehingga Bapak Tidak perlu termakan Oleh omongan-omongan Orang bodoh Seperti itu Pak Ya Saya Menyimak videonya Kiai Haji Saiful Karim Itu bukan Langsung Asal comot Pak Terus terang saja Saya memiliki Frekuensi Yang Mirip Atau bisa dibilang Sama Dengan Kiai Saiful Karim Pertama Saya membaca Semua kitab agama Al-Quran Bible Weda Bhagawat Gita Kitab agama-agama lain Begitupun yang dilakukan oleh Kiai Saiful Karim Dalam banyak hal Kami memiliki Pemahaman yang sama Bukan berarti Saya ikut dia Atau dia ikut saya Bukan Tapi saya yakin Karena kami Sama-sama dituntun Dan dibimbing oleh Guru yang sama Yaitu yang kita sebut Sebagai Gusti Atau guru sejati Atau Nur Muhammad Atau roh kudus Atau cahaya ilahi Contoh Kalau Bapak Mengkaji Atau nanti Menyimak video-videonya Kiai Saiful Karim Bapak akan tahu Bahwa Allah atau God Atau Theos Yang sering saya beritakan Itu sama persis Dengan Allah Yang diberitakan juga oleh Kiai Saiful Karim Kemudian konsep surga Neraka Sama Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Sudah sering juga Saya sampaikan Dalam video-video terdahulu Bahwa Ketika saya Franz Donald Menafsirkan Al-Quran Itu rujukannya Bukan ke hadis Pak Bukan ke tafsiran Ulama-ulama Atau hadis-hadis Sebab di Al-Quran Tidak dikatakan Kalau kamu mau Menafsirkan Al-Quran Harus Carilah referensi Ke hadis Tidak Tapi di Al-Quran Sendiri dikatakan Ketika kita Membaca Al-Quran Kalau ada sesuatu Yang kita ragukan Kita disuruh bertanya Kepada pembaca kitab Sebelum Kamu Sebelum Nabi Muhammad Di dalam surat Yunus 94 dikatakan Jika ada keraguan Tanyakan kepada Pembaca kitab Sebelum kamu Jadi ketika saya Membaca Al-Quran Saya mencari Referensinya Dari kitab Taurat dan Injil Itu yang selalu Saya lakukan Sebagaimana Di dalam Al-Maidah 46 dikatakan Injil Dan juga Taurat Di dalamnya Ada cahaya Dan petunjuk Sekali lagi ya Pak Ini harus dipahami Cara saya Menafsirkan Al-Quran Saya tidak lari Atau tidak lepas Dari Taurat dan Injil Jadi kalau ada Sesuatu yang saya ragu Atau bingung Ketika membaca Al-Quran Saya tidak mencari Jawabannya ke hadis Yang baru muncul Ratusan tahun Setelah Nabi Muhammad Tidak Tapi saya menta Ati Al-Quran sendiri Yang mengatakan bahwa Di dalam Taurat dan Injil Ada cahaya Dan petunjuk Juga di dalam surat Yunus yang dikatakan bahwa Jika kamu ragu Tanyakan kepada Pembaca kitab Sebelum Kamu Dan juga di dalam surat Al-Maidah 68 Dikatakan Hai ahli kitab Kamu tidak akan berada Dalam kebenaran sedikitpun Jika kamu tidak Menegakkan Taurat Injil Dan apa yang diturunkan Allah Kepadamu Ya Jadi harus diperhatiin Baik-baik Cara saya Franz Donald Menafsirkan Al-Quran Beda dengan Sebagian Oknum Atau ulama-ulama Yang ketika Membaca Al-Quran Mencari Referensinya Mencari jawabannya Ke hadis-hadis Saya tidak Mengapa? Sebab Al-Quran Tidak ada perintah Kalau menafsirkan Al-Quran Kamu bingung Tanyakan kepada Penulis hadis Tidak Tapi justru disuruh Tanya kepada Pembaca kitab Sebelum Nabi Muhammad Ya Yunus Surat Yunus 94 Yaitu kita suruh Tanya kepada Orang-orang Yahudi Dengan kitabnya Taurat Dan pendeta-pendeta Nasrani Dengan kitabnya Injil Jadi saya Mentaati Apa yang disampaikan Oleh artuk Al-Quran itu Untuk menafsirkan Al-Quran dengan benar Kita harus berada di Bawah cahaya Dan petunjuk Dari Taurat dan Injil Al-Maidah 46 Dan kita harus Menegakkan Taurat dan Injil Al-Maidah 68 Kalau bingung Yunus 94 Tanyakan Kepada Pembaca kitab Sebelum Kamu Oke Sementara sekian dulu Ada beberapa hal lainnya Yang saya rasa Tidak terlalu penting Untuk dikomentari Jadi sekali lagi Terima kasih Pak Ahmad Sofian Paling tidak Komentar Anda ini Mungkin mewakili Orang-orang lain Yang juga bersikap Tidak teliti Seperti Anda Supaya ke depannya Kalau menyimak sesuatu Perhatikan dengan teliti Dengan seksama Supaya tidak Asal komentar Tanpa Mengetahui Duduk persoalannya Dengan benar Oke Sekian aja Sampai jumpa Di video-video yang lain Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayhim Shalom Rahayu 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 Salam sejahtera Salam kebajikan Om Santi 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 Namo Buddhaya Semangat